Berita duka, salah satu anak kembar Nadia Safira meninggal dunia. Warga Net membanjiri dengan ucapan duka. Berita duka datang dari Nadia Safira, yang mana salah satu anak kembarnya meninggal dunia. Warga Net pun ramai membanjiri komentar dengan ucapan duka. Nadia Safira dan suami sempat berbahagia ketika mengumumkan kehamilan keduanya. Tak disangka Nadia mengandung anak kembar di kehamilan kedua ini. Kedua anak kembar yang berjenis kelamin perempuan tersebut diberi nama Kamilula Kireisyayena dan Kamiluli Kireisyayena. Namun, cobaan muncul setelah boskincare ini menjalani persalinan. Kedua anak kembarnya harus dirawat secara intensif di Niku atas arahan dari dokter. Setelah sempat dirawat selama 3 hari, Nadia Safira harus menelan kabar pahit. Kamilula Kireisyayena yang memiliki sapaan Lula dinyatakan meninggal dunia. Lewat postingannya, Nadia mencoba untuk tegar mengikhlaskan. Nadia juga mengucapkan terima kasih kepada Lula karena sudah berjuang selama dirawat di Niku. Selain itu, selebgram sekaligus pengusaha ini juga mengabarkan bahwa adik Lula saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelum Lula dikabarkan meninggal dunia, dokter sebenarnya sempat memberikan kabar baik. Namun, rencana Tuhan berkata lain. Dalam postingan terbaru, Nadia memperlihatkan momen Lula dimakamkan. Masih dalam masa pemulihan, selebgram ini ikut menyaksikan meski harus terduduk di kursi roda. Kejadian ini cukup mencuri perhatian netizen dan followers Nadia. Banyak yang mengikuti perjalanan sang selebgram sejak hamil dan terkejut dengan kabar duka tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.